Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube Dapur Mamanis Di video ini saya akan berbagi resep masak telur ceplok kuah Menu yang sangat simple dan mudah banget cara buatnya Cocok untuk ide menu, buka puasa ataupun sahur Bagaimana cara membuatnya? Simak terus yuk videonya Pertama kita panaskan minyak Kemudian kita buat 5 butir telur ceplok Goreng telur hingga matang Jika sudah matang, angkat dan tiriskan Goreng telur seperti sebelumnya sampai selesai Jika telurnya sudah kita goreng semua Kita letakkan di piring Dan kita sisihkan untuk sementara Siapkan 1 siung bawang bombay ukuran kecil Kita potong-potong 6 siung bawang merah Iris tipis 3 siung bawang putih Iris tipis juga 6 buah cabai merah Kita iris serum Kemudian 1 genggam cabai rawit hijau Untuk ukuran cabai rawit disesuaikan selera teman-teman ya Cabai rawitnya kita belah menjadi 2 bagian Agar rasa pedasnya bisa keluar ya Dan kemudian kita sisihkan dulu untuk sementara Panaskan minyak Kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putih Sampai harum Kemudian masukkan bawang bombay Kita tumis sampai layu Setelah itu kita masukkan cabai Cabai merah dan cabai rawit Kita aduk-aduk kembali Tumis cabai hingga layu Masukkan air 300 ml Aduk-aduk sebentar Masukkan 1 sendok teh gula pasir Garam 1,4 sendok teh Kaldu bubuk 1,5 sendok teh Lada bubuk 1,4 sendok teh Saus tiram 1 sendok makan Dan saus sambal 1,5 sendok teh Dan saus sambal 1 sendok makan Setelah mendidih Setelah mendidih Kita masukkan semua telur ceploknya Dan pastikan semua telur ceplok terendam air semua Dan masak hingga airnya sedikit menyusut Setelah airnya menyusut Lalu balik telurnya Dan masak kembali Hingga airnya menyusut Dan bumbunya meresap Jika teman-teman suka kuahnya banyak Ini udah cukup ya Udah bisa kita angkat Tapi kalau tidak suka terlalu banyak Kita masak kembali Sampai airnya menyusut Dan ini hasilnya Jika kuahnya sedikit Sudah mateng Jangan lupa koreksi rasa Jika sudah pas Matikan api Lalu kita angkat Nah super simple masaknya Dan pasti menggugah selera Cocok banget ya teman-teman Untuk menu sahur Yang enak Sehat Dan mudah banget cara buatnya Gak nyampe 10 menit Sudah bisa mateng Sudah bisa kita Nikmatin Oke Semoga informasi ini Bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum